Kita bersyukur sekali, pertama memiliki kegiatan puncak Jack Brenner Festival ini sampai juga malam hari ini. Dan yang lebih penting lagi, Pak Menteri ikut hadir dalam acara puncak ini. Terima kasih Pak Menteri. Beliau ini urusannya serpublik Indonesia. Serumit-rumitnya Jakarta, itu 600 km persegi. 30 kali 20 km, 600 km persegi. Kalau Pak Menteri ini, UMKM, itu artinya Sabah Merauke. Kapresnya luar biasa. Jadi beliau menyempatkan khusus, hari sore kita sudah khawatir, sudah sampai, ternyata malah bukan hanya sampai, datang lebih awal daripada undangan. Terima kasih Pak. Kami bersyukur bahwa kegiatan yang berlangsung panjang malah apresiasi dan penghargaan Jack Brenner ini puncak dari sebuah rentetan kegiatan yang kita selenggarakan selama beberapa waktu ini. Pandemi ini sesuatu yang tidak ada yang menduga datang pandemi. Tapi adanya pandemi ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk restart mulai dari awal lagi. Dan kami di Jakarta, prinsip yang kami sering dorong adalah bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Yang besar biar terus berkembang menarik yang kecil. Tapi yang kecil tidak mungkin bisa tumbuh berkembang begitu saja, bila tidak disiktakan ekosistem yang sehat. Bila tidak dibangun proses pembinaan yang baik. Nah, karena itulah kemudian kita di Jakarta membangun sebuah konsep namanya Jack Brenner. Jack Brenner ini bagian dari janji kita. Jadi salah satu hal yang di dalam proses Delkada menjadi janji diwujudkan menjadi RPJMD. RPJMD-nya itu menyampaikan bahwa ada 44 pusat pendampingan UMKM di tiap percamatan. Targetnya adalah bisa menumbuhkan 200 ribu entrepreneur baru di tahun 2022. Itu targetnya. Dan Alhamdulillah target itu tidak tercapai, tapi terlampaui. Karena tidak tercapai, menarik-menarik ini terlampaui. Karena yang muncul adalah sekarang ini 281 ribu anggotanya. Jack Brenner Fest ini diselenggarakan sejak bulan Mei. Dan malam hari ini kita masuk kuncaknya. Apa Jack Brenner Fest ini? Ini adalah cara kami semua untuk mengapresiasi pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi mikro, kecil, di Jakarta. Salah satu janji yang kami tunaikan, dan malah hari ini kita syukuri, ini adalah menumbuhkan 200 ribu pelaku ekonomi mikro, kecil, baru di tahun 2022. Dan Alhamdulillah target itu telah terlampaui saat ini, telah bergabung di dalam Jack Brenner 287 ribu UMKM. Dan dari angka itu, mereka didampingi di 44 kecamatan di seluruh Jakarta. Dan ada yang sudah dilatih secara langsung, ada 176 ribu. Kemudian yang didampingi ada 155 ribu. Jadi jumlah ini adalah bagian dari usaha kita menjawab kebutuhan saat ini, kebutuhan lapangan pekerjaan. Kondisi perekonomian akibat pandemi membuat kebutuhan lapangan pekerjaan itu makin urgen, dan kita mendorong dengan cara menumbuhkan kegiatan ekonomi mikro dan kecil. Lalu juga selama ini kita secara serius memberikan bantuan berbentuk akses permodalan yang bernilai lebih dari 500 miliar yang diberikan kepada para pelaku usaha kecil dan mikro. Lalu kita menerbitkan izin usaha mikro kecil, ada 147.759 IUMK yang dikeluarkan dan harapannya ini membuat mereka punya akses permodalan. Bukan hanya mereka datang, tapi kami mendatangi, kami mendata, dan kami memberikan izinnya. Jadi tim BKI turun ke lapangan untuk memberikan pada mereka izin usaha. Ini bagian dari usaha kita untuk membuat mereka bisa masuk ke dalam kegiatan perekonomian digital.